Oke, apa aja yang bakal dibahas di video ini? Unboxing, impresi, spesifikasi, gaming, tes, universal control, dan pertimbangan mending sikat ini atau M1 iPad Pro ya. Serius, banyak banget informasi menarik di video ini. Ini dia boxnya, dengan wallpaper ungu di depannya. Di sampingnya ada tulisan iPad Air, dan di atas bawah ada logo Apple. Di belakang informasi tentang iPad-nya, yang mana yang punya gua ini 64GB WiFi only. Pas dibuka boxnya, langsung disambut iPad-nya ya. Terus ada kotak tipis yang isinya buku-buku kebijaksanaan dan 2 stiker Apple. Lanjut, di dalamnya ada 20W charger dan kabelnya Type-C ke Type-C. Dan ini dia pemungkusnya yang pake kertas, guys. Hidup Go Green! Eh, tapi dapet charger-an ya? Kalo gitu mah, mending iPhone SE22-2 aja nggak dapet charger-an. Eh, tapi iPhone itu dari plastik pembungkusnya. Eh, jadi bingung. Ah, sudahlah. GPL, langsung aja gua nyalain dengan pencet tombol power di kanan atas. Kayak biasa, untuk mempercepat setup, kita butuh produk Apple lain. Jadi nggak usah masukin informasi-informasi utama lagi. Habis itu, lanjut registrasi fingerprint yang mana kalo di tablet ini disarankan regist pake 2 jari ya. Yang kanan sama yang kiri. Karena posisi kita pegang kadang bisa landscape atau vertikal. Setelah kelar, gua langsung cek iPad OS-nya itu udah versi 15.4. Yang artinya, kita bisa cobain fitur kekinian nih, yaitu Universal Control. Nanti di belakang gua tunjukin. Impresi awal gua tentang iPad Air ini sama persis ya kayak iPad Air versi lalu gen 4. Karena secara ukuran pun sama, artinya case-case atau aksesori sebelumnya masih bisa dipake. Misalnya, Magic Keyboard ataupun Apple Pencil Gen 2. Terus warna ungu di iPad Air ini ngetin gua sama iPad Mini 6 kemarin. Terus dia ada satu kamera di belakang, di bagian depan juga punya layar 10.9 inch dengan bezel yang cukup tebal. Dan emang sengaja sih buat kita pegang sisi-sisinya. Di sebelah atas iPad ini ada dua lubang speaker, mic dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint atau Touch ID. Lanjut di sebelah kalian ada volume button dan magnetic connector buat Apple Pencil nempel di sini. Terus di sebelah kiri kosong, dan di bawah ada lubang speaker dan satu port USB-C. Untuk spesifikasinya, gua bikin singkat aja ya dan fokus di perubahan apa aja dari generasi sebelumnya. Yang pertama, tentunya peningkatan chipset dari 14 Bionic ke chipset M1. Dimana chipset ini yang sama dipake di M1 iPad Pro, Macbook, iMac, dan Mac Mini. Wah, M1 chipset ada di mana-mana, menurut kalian bakal ada di iPhone nggak nih? Coba komen di bawah ya beserta teori-teori kalian. Yang kedua, kamera selfie-nya dari 7MP jadi 12MP dan ini ultrawide. Sehingga support juga fitur yang namanya center stage. Buat yang nggak tau, dia itu adalah fitur yang menggunakan kamera ultrawide selfie untuk mendeteksi dan mengikuti pergerakan orang yang ada di dalamnya. Gimana cara kerjanya? By default, dia bakal crop in gambarnya, jadi saat kalian gerak ke kanan atau ke kiri, masih ada ruang buat ngikutin pergerakan kita. Dan kalau tiba-tiba ada orang kedua masuk di dalam layar, dia bakal zoom out supaya kedua orang tersebut bisa masuk di dalam frame. Yang ketiga nih, buat temen-temen yang beli versi Wi-Fi Cellular, sekarang udah support 5G ya, bukan 4G lagi. Oh iya, satu lagi deh, sekarang port USB-C-nya itu 2 kali lebih kenceng. Transfer data pun jadi lebih cepet. Selebihnya, sama lah ya, karena langsung cek aja di website-nya Apple. Oh iya, buat pecinta benchmark, ini dia skor AnTuTu yang tembus sampe 1 juta. Sekarang ini dia Geekbench-nya. Oke, ini pasti yang ditunggu-tunggu. Gaming test Genshin Impact dengan settingan highest 120 fps. Tenang-tenang-tenang, gue yakin ini bug sih. Harusnya mentok di 60 fps aja sesuai dengan refresh rate iPad ini. Feeling gue sih ketuker ya sama iPad Pro. Pengalaman mainnya menyenangkan, dan disini gue pake controller guys, biar lebih cihuy. 60 fps-nya berasa banget, walaupun kadang kalo ketemu musuh banyak agak sedikit turun. Kalo kita liat grafiknya, mostly di batas atas, 59-60 fps. Kecuali di beberapa turunan tajam itu, entah gue lagi teleport atau ke menu. Sisanya gejolak-gejolak ini pas gue lagi ketemu musuh banyak, tapi itupun batas bawahnya masih di 40-an fps ya, yang mana masih enak banget buat dimainin. Total gue main sekitar 26 menit, dan baterai berkurang dari 66 ke 48, sekitar 18%. Suhunya pun anget aja sih, atau panas dikit lah di 41-an derajat. Untuk fps rata-rata dapet di 54,2. Hasil ini udah termaksud oke banget, walaupun masih belum bisa menandingi iPad Pro M1. Yang terakhir, gue tes main 30 menitan itu dapet fps di 59,6. Sadis. Gimana guys, menurut kalian? Apakah performance iPad ini sesuai dengan ekspektasi kalian? BTW, kalau dirasa bermanfaat, boleh tolong like video ini ya, biar kalian seneng dan gue pun juga. Thank you. Akhirnya, fitur yang ditunggu-tunggu dan lagi hype sekarang keluar juga. Ini dia, Universal Control. Intinya dengan fitur ini, memungkinkan kalian pakai keyboard dan mouse di Mac, buat mengontrol iPad kita yang berada di dekatnya. Fitur ini bisa jalan minimal pakai versi Mac OS 12.3 dan iPad OS 15.4. Cara setupnya, gampang banget. Di Mac kalian tinggal ke System Preferences, Display, dan klik Universal Control. Habis itu centang aja semua. Terakhir, kalian tinggal posisiin aja iPad kalian mau ada di sebelah mana. Dan yang menarik, dan gue juga baru tau sih ini, nggak cuma di kanan atau kiri, tapi ternyata bisa di atas dan bawah lho. Wah, eden sih ini. Kalian bisa lihat contohnya. Terus kegunaannya buat apa bang? Salah satu contohnya, memudahkan transfer data yang tinggal drag and drop aja. Kayak misalnya kalian lagi ngetik notes di iPad, terus butuh gambar dari Mac, tinggal tarik aja. Beres. Ayo, ayo, siapa yang udah coba fitur ini? Oh iya, hampir ketinggalan. Di iPad juga masih diaktifin ya buat pakai fitur ini. Tinggal ke Setting, General, Airplay, and Hand Off, terus nyalain kursor and keyboard. iPad ini punya 5 warna ya. Ada Space Gray, Pink, Purple, Blue, sama Starlight. Untuk variannya, ada Storage 64 sama 256. Sedangkan konektivitinya WiFi only dan WiFi plus 5G seluler. Harganya berkisar dari paling murah 9,3 juta rupiah yang WiFi only 64 giga sampai 14 juta yang WiFi seluler 256. Dan ingat ya, ini harga konversi langsung dari Singapura Dollar. Belum termaksud ongkir atau pajak kalau kalian mau kirim ke Indonesia. Tertarik? Langsung aja DM IG-nya just tip rekomendasi gua, SG.shipshop. Atau mereka ada Tokopedia juga loh. Cus, kepoin aja langsung. Setelah kalian tahu harganya tadi, mungkin banyak temen-temen yang gatel nih pengen tahu. Bang, jadi mending M1 iPad Air ini atau M1 iPad Pro? Oke, gua jabarin ya bentar buat kalian. Kita bandingin aja nih varian paling murahnya dari kedua iPad ini. 64 giga iPad Air Wi-Fi only seharga 9,3 juta. Dibanding 128 giga iPad Pro Wi-Fi only seharga 12,6 juta rupiah. Selisih sekitar 3 jutaan. Sekali lagi, ingat ini konversi langsung. Nah, jadi dengan selisih ini kita dapat apa aja sih di iPad Pro? Pertama, Ultra Wide Camera Belakang plus LiDAR-nya. Habis itu ada ProMotion 120Hz, speaker lebih baik, 4 di Pro dan 2 di Air ya. Face ID dan storage lebih gede. Balik lagi nih ke kalian. Apakah banyak dari fitur-fitur yang gua sebutin tadi krusial buat kalian? Kalau iya bisa pertimbangin iPad Pro. Kalau enggak ya sikat iPad Air aja. Ingat, tiap orang beda-beda. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Terakhir, kalau dirasa konten ini bermanfaat, boleh bantu like dan share video. Ini ya guys ke temen-temen yang ngebutuhin. Bakal berarti banget buat channel ini biar tetap ada. Nah, thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!